Intro Bencana tsunami Aceh yang terjadi 17 tahun lalu tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004 pukul 9 waktu Indonesia Barat menyisakan banyak cerita Salah satunya adalah kisah seorang polisi bernama Abrib Asep yang sebelumnya dinyatakan sudah meninggal dunia menjadi korban tsunami Aceh kini ditemukan dalam keadaan masih hidup Mirisnya Abrib Asep ternyata seramai ini ditemukan tinggal di rumah sakit jiwa Saat bencana tsunami menerjang Aceh, Abrib Asep sedang bertugas di Aceh karena konflik GAM saat itu Ketika itulah Abrib Asep dinyatakan hilang dan kemungkinan besar meninggal karena tsunami yang menerjang pos tempatnya bertugas Keluarga besar Abrib Asep sempat pasrah dan menyerahkan nasib Abrib Asep kepada Allah Pihak keluarga juga sudah melaksanakan tahlilan untuk mengirim doa bagi Abrib Asep Kalau saya datang ke rumah orang tua Asep, ibunya selalu bilang kalau Asep masih hidup Saat itu saya hanya memberikan semangat kepada ibu untuk mengikhlaskan saja Ujar Aibtu Nazori, salah satu kerabat Abrib Asep Akan tetapi lanjut Aibtu Nazori, orang tua Asep sangat yakin jika Asep masih hidup namun tidak diketahui keberadaannya Pihak keluarga juga terus berdoa kepada Allah kalau memang Asep masih hidup agar diberikan petunjuk Seiring berjalannya waktu, keyakinan Asep masih hidup tetap saja diungkapkan sang ibu terlebih ketika keluarga besar berkumpul Adik saya juga mengungkapkan hal yang sama Katanya saat itu kakak Asep masih hidup tetapi kondisinya dalam keadaan gila ceritanya Ternyata apa yang menjadi doa orang tua Asep dan keluarga besarnya terwujud Entah apa penyebabnya, hari ini tersebar foto Abrib Asep yang mengenakan seragam dinas dengan seorang pria yang mengenakan baju oranye Ini mujizat Allah, apa yang diungkapkan ibu dan adik saya itu benar Asep masih hidup katanya Pasukan, berikan dan mobil sampai bersubat Berikan diri saya, 5%